Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan sarapan ekonomis untuk anak sekolahan Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 5 siung bawang putih, geprek, kemudian cincang halus 5 siung bawang merah, ini aku iris tipis dulu, kemudian dicincang halus Kalau bawang putih dan bawang merahnya mau dihaluskan dengan menggunakan chopper, itu juga boleh Untuk sayurannya, aku pakai 10 batang buncis Buncisnya bisa dipotong sekitar setengah cm Untuk bentuk dan ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Satu batang wortel potong menjadi beberapa bagian, kemudian aku potong lagi menjadi bentuk kota-kota kecil Setelah selesai, wortel dan buncisnya bisa disisikan terlebih dahulu Lalu aku pakai juga 1 buah jagung manis Jagung manisnya ini sudah aku pipil, jadi bentuknya seperti ini ya Siapkan nasi, disini aku pakai dari 1 liter beras Aku sarankan menggunakan nasi dingin, karena kalau menggunakan nasi panas, nanti hasilnya akan benyek Aku juga menggunakan 3 keping mie telur, merek Doroku, dari mie burung darah Didihkan air, lalu masukkan wortel yang sudah dipotong-potong Ini wortelnya masuk duluan ya, karena tekstur wortel agak keras Nah, ini direbus sebentar sebelum sayuran lainnya masuk Kalau sudah, lalu bisa masukkan buncis Kemudian masukkan jagung Lalu dimasak sebentar aja, sampai seluruh sayurannya setengah matang Ini cukup dimasak setengah matang, karena nanti sayurannya akan kita tumis lagi Kalau dirasa sudah cukup, sayurannya bisa diangkat dan ditiriskan dari airnya Didihkan air, lalu masukkan mie telur Nah, ini aku masukkan sebanyak 3 keping ya Kemudian masak, sampai mie telurnya empuk dan mengembang Setelah mie telurnya mengembang dan sudah empuk, mie telurnya bisa diangkat dan ditiriskan airnya Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus Kemudian tumis, sampai bawang putih dan bawang merahnya tercium harum Setelah bawang putih dan bawang merahnya sudah tercium harum Selanjutnya bisa dimasukkan sayuran yang sudah direbus tadi Kemudian tumis sebentar, sampai sayurannya matang Barusan sudah aku cek, ini sayurannya sudah cukup empuk Selanjutnya bisa dimasukkan nasi putih Lalu masukkan mie telur Tambahkan 1 sendok makan kecap asin 1,5 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kaldu bubuk 1,5 sendok makan garam 1,4 sendok makan lada bubuk Setengah sendok makan gula pasir Kemudian aduk dengan menggunakan api besar, sampai semua bahan tercampur merata Ini aku mengaduknya menggunakan jentong nasi ya, karena lebih memudahkan dan nasinya lebih cepat tercampur dengan bahan lainnya Kalau semua bahan sudah mulai tercampur rata, nasi goreng sayur mautnya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 1 bungkus sosis, disini aku pakai merek Gameboy, isi 21 piece, aku beli seharga 15 ribu rupiah Nah ini sosisnya belum siap makan ya, harus dikupas dulu pembungkus kulitnya Setelah plastiknya sudah dikelupas, sosisnya bisa dipotong menjadi 7-8 bagian Kalau sudah selesai, sosisnya bisa disisikan terlebih dahulu Untuk bumbunya, disini aku hanya menggunakan 3 siung bawang putih, geprek, kemudian cincang halus Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang Kemudian tumis sampai bawang putihnya tercium harum Kalau bawang putihnya sudah mulai tercium harum, bisa dimasukkan 120 ml air Masukkan juga sosis Tambahkan 6 sendok makan saus tomat Untuk saus tomatnya, disini aku menggunakan merek Maclewis 1 sendok makan saus tiram Setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Kemudian aduk sebentar sampai sosisnya mengembang atau matang dan airnya menyusut Hampir kelupaan, disini juga aku ingin menambahkan saus sambal agar ada rasa sedikit pedas Tambahkan 1 sendok makan saus sambal Lalu bisa dimasak kembali sampai sosisnya mengembang atau matang dan sausnya mengental Ini sudah kelihatan ya, sosisnya sudah cukup mengembang dan ini kuahnya juga sudah cukup mengental Sosis asam manisnya bisa didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas Siapkan mika plastik ukuran 4A Masukkan nasi goreng setengah bagian dari mikanya, kemudian rapikan Tambahkan 1 lembar daun selada, letakkan di bagian tengah Tambahkan sosis asam manis Dalam 1 resep ini bisa menghasilkan 22 pak mika nasi goreng Tambahkan irisan telur secukupnya Dalam 1 resep, ini telurnya aku menggunakan 4 buah Tambahkan taburan wijen agar hasilnya lebih menarik Nah, ini sudah selesai aku packing Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Ini nasi goreng mautnya aku mau coba Ini nasi gorengnya gurih banget dan sayurannya tidak langu ya Karena sudah kita rebus sebentar tadi Cocok banget dipadukan dengan sosis asam manisnya Pokoknya wajib banget dicoba Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih